Kata-kata kunci Cak Nur yang selalu saya ingat adalah Al-Hanafiyah As-Samha Al-Hanafiyah As-Samha Yaitu kebenaran yang lapang Selapang alam semesta ini Jadi kita harus Kita harus memungut kebenaran Dari manapun datangnya Oleh karena itu fanatisme Itu benar-benar harus dijauhi Oleh umat manusia Khususnya oleh umat Islam Di dalam konteks Al-Hanafiyah As-Samha Kita ingin mendengar testimoni Atau kesaksian dari Bante Dama Subo Untuk menyampaikan Kesaksiannya Dipersilahkan Beginilah orang Jawa Timur Jadi Pak Tri Gustur Cak Nur itu Produk-produk Jawa Timur Gila semangat Pak Tri Surabaya Cak Nur Gustur Jombang Saya dari Kediri Tapi Kota Kediri terkena rokok dan tahu Kalah Masih kalah dengan Kota Jombang Kota Jombang itu Pak Yudi Kota yang paling Komplet Dari Santri yang taat Sampai Tukang kelotok Tukang lodruk Seniman itu ada di Jombang Kalau tidak salah Kalau tidak salah Di Jombang ada satu desa namanya dunia Somombito Kalau belum berubah ya Somombito itu dulu adalah Hobinya Kelotok Main dadu itu loh Pak Dari Dadu yang miniatur Sampai dadu yang sebesar kelapa Kelotok Itu ada di Jombang Lodruk juga ada Yang terkenal Dulu Cak Durazin Pada zaman Jepang Hadirin sekalian Kami Memenuhi panggilan Ibu Omi Yang tiap tahun Kami selalu kumpul Sedangkan tahun kemarin Kami sedang di luar negeri Makanya Tahun ini tadi Saya Harus buru-buru Tadi sore saya baru dari Malang Dan besok pagi saya ke Menadu Kita sepakat Hari ini terperkumpul Untuk Haul Tak Nur Pada tahun ke 12 Di Jawa Timur Orang tua-tua Orang tua-tua Orang tua Orang tua-tua Dan mertua Berterita begini Ngir Wong urib kui Mung mampir ngumbi Mak Hidup itu Hanya singgah Minum Baru nanti Setelah kematian Setelah kematiannya Dinyatakan Dinyatakan Berpulang Pulang ke rumah Sendiri Tak Nur telah pulang Ke rumah Sendiri 12 tahun Yang Lalu Rumah yang kita Bangun di dunia ini Adalah Rumah bersama Rumah Keluarga Rumah makan Rumah ibadah Rumah sakit Rumah tahanan Rumah bersalin Dan lain-lain Tapi itu semua adalah Belum rumah Sendiri Baru ketika Meninggalkan dunia ini Disebutkan Pulang Ke rumah Sendiri Pulang untuk selamanya Tidak lagi Mung mampir Ngumbi Tidak hanya Singgah Minum Yang diidamkan adalah Pulang Dengan tenang Tadi dengan Pak Tri Bante Orang tua-tua dulu Pesen Wong ure puising Sumele Supaya nanti Pada waktu pulang Itu dengan tenang Dalam bahasa Jawa Nulugi Pak Yudi Maaf ini Karena ada orang Besar di sini Mesipun manusianya Kecil Tapi Ini sahabat Satu-satu ini Manusia kecil Berkepala besar Harap dicatat Di ingat Bedanya manusia kecil Besar kepala Dengan manusia kecil Berkepala Besar Kalau manusia kecil Besar kepala Sombong Tapi kalau manusia kecil Berkepala besar Artinya otaknya itu besar Itulah Pak Yudi Isinya macam-macam Hadirin sekalian Jadi Meninggal yang tenang Dalam bahasa Jawa Nulugi itu Dikatakan Winah Yoyengah sepi Sumu-suping Rosol jati Apa ini? Karena Versafat Itu juga buat mumet Kalau gampang Namanya eksat Winah Yoyengah sepi Itu artinya Pada saat yang Sunyi yang sepi Itulah Rasa itu menyusup Winah Yoyengah sepi Sumu-suping Rosol jati Ibarat Matahari Terbenam Di sore hari Pada saat Yang sunyi Dan itulah Cita-cita hidup Yang terluhur Dalam bahasa Pesawat Namanya Soft landing Bukan Jumping landing Jadi Pulang dengan tenang Sumu-suping Rosol sejati Tidak Mati Diseksa Terseksa Atau dipaksa Harus mati Dan itulah Cita-cita luhur Pesan orang tua Karena itu Cak Nur Telah berpulang Dengan tenang Meninggalkan Warisan Banyak sekali Buat kita Hadirin Dan hadirat Sekalian Di dunia ini Seseorang Bisa dikenal Mengenal Dan terkenal Dari tiga hal Yaitu Namanya Watak Kalau di Jawa Timur Karena ini Kira-kira Jawa Timur Jadi ya Watak itu Sekurang-kurangnya Ada tiga Dan watak Kalau di Jawa Timur Beda dengan watok Bedanya Kalau watok Bisa diobati Tapi Kalau watak Sulit disembuhkan Apalagi Wataknya Watok-watok Ketiga watak ini Satu Idealis Dua Dinamis Yang ketiga Pluralis Yang saya tahu ini Kalau bapak ibu Lebih tahu Lebih banyak lagi Ya Itu yang saya tahu Idealis adalah Paham Yang patuh Tunduk Menganut pada Bahasa Baku Buku Yang kaku Dan waku Sehingga Menurut Bahasa Buku Sesuai dengan Dunia Keilmuan Secara Akademisi Begitu Kurang Satu titik Satu koma Dinyatakan Salah Tidak Sama Dengan Dirinya Dianggap Musuh Itulah Kalau Idealis Yang kedua Dinamis Dinamis Biasanya Tidak mempunyai Ideologi sendiri Yang kuat Untuk Lebih mudahnya Menghamba Saja Kepada Kaum Kuasa Supaya Mendapat Suasana Yang aman Nyaman Dan Mapan Harus Menunjukkan Muka Yang baik Di bawah Atasan Jangan Sekali-sekali Mencoba Membuat Catat Di mata Atasan Habis Karirnya Ngeri Itu Karena itu Kaum Ini Jumlahnya Lebih Banyak Karena Sak Jawa Timur Yang Pemikir Siapa Gosdur Cak Nur Pak Tri Yang Banyak Itu Lebih Banyak Manut Nunut Dere Dengan Kaum Kuasa Karena Itu Kaum Ini Kadang-kadang Di hadapan Atasan Sulit Dibedakan Dia Itu Menghormat Apa Menjilat Yang Ketiga Pluralis Pluralis Ini Perpaduan Antara Idealis Dan Dinamis Dia Mempunyai Pendirian Sendiri Yang Sangat Kuat Tetapi Bisa Bergaul Dengan Banyak Kalangan Secara Mudah Dengan Baik Dan Tidak Pilih Pilih Inilah Orang-orang Pluralis Dari Tadi Di Ungkapkan Bahwa Cak Nur Bisa Bergaul Dengan Siapa Saja Tidak Pilih Pilih Saya Biku Bersahabat Dengan Cak Nur Dengan Gus Dur Dengan Mas Yudi Kang Yudi Dengan Pak Tri Saya Biku Bisa Ngaji Tapi Pak Haji Yudi Ini Belum Bisa Biku Orang Pluralis Adalah Berbasis Spiritualitas Secara Naruni Naluri Dan Nurani Memancarkan Nilai Spiritualitas Dekat Dengan Yang Atas Karena Itu Berbeda Dengan Yang Berbasis Materialitas Orang-orang Spiritualitas Menempatkan Harga Hidup Di Atas Harga Diri Menempatkan Harga Diri Di Atas Harga Materi Materi Di Bawah Untuk Itulah Orang-orang Spiritualitas Orang Pluralitas Ini Dirinya Mau Bekerja Untuk Orang Lain Karena Dirinya Menjadi Milik Orang Banyak Biasanya Cerdas Kerja Keras Tuntas Totalitas Ikhlas Dan Waras Berbuat Baik Sekalipun Tidak Bersungut-sungut Untuk Minta Dibalas Itulah Prioritas Karena Itu Agak Berbeda Dengan Yang Berhamba Pada Materialitas Dia Sebaliknya Menempatkan Harga Hidup Di Setop Ya Iya Memang Begini Saya Tahu Juga Orang-orang Bijak Bestari Itu Bercerita Orang Yang Banyak Ngomong Dengan Mulut Hatinya Bisu Karena Itu Kalau Ngomong Terus Saya Diminta Untuk Ngomong Nah Jadi Hadirin Sekalian Bedanya Orang Pluralitas Dengan Materialitas Kalau Orang Plural Prinsip Tegas Sikap Tidak Keras Tapi Kalau Orang Yang Berbasis Pada Materialitas Sikap Keras Tapi Prinsip Tidak Tegas Kadang-kadang Kalau ada Apa-apa Kejadiannya Belum Selesai Sudah Membacakan Pernyataan Sikap Keras Mengutuk Keras Bersuara Keras Tidak Ada Maaf Begimu Kecuali Ada Wangsaku Itu Prinsipnya Sebagai Yang Terakhir 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 Saya Tahu Sama Mas Rosy Dikasih 10 Menit Sebagai Yang Terakhir Sama-sama Lahir Dari Jawa Timur Tapi Ternyata Pilihan Hidupnya Berbeda Saya Gesder Cak Nur Berbeda Tapi Mempunyai Kesamaan Orang-orang Jawa Timur Itu Gila Semangat Karena Kalau di Bali Itu Gila Jimat Hidup 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 Cak Nur Jadi Ilmuwan Dan Cendekiawan Pilihan Gesder Menjadi Orang Yang Pinter Bener Kober Pilihan Pinter Secara Ilmu Bener Bisa Diterima Oleh Orang Banyak Kober Artinya Entengan Tidak Banyak Orang Entengan Kayak Gesder Lah Pilihan Saya Jatuh Pada Jadi Biku Apa Itu Biku 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 Adalah Manusia Tiga At Manusia Tiga At At Pertama At At Kedua Kuat Tirakat At Ketiga Selibat Selibat Artinya Tidak Menikah Lah Itu Yang Pak Yudi Tidak Berani Ini Kalah Satu Poin Dulu Waktu Di DPR Kalau Kita Guyon Dengan Ini Pak Akbar Staffnya Dipanggil Kamu Datang Sini Banti Datang Apa Yang Pak Akbar Satu Yang Saya Belum Benani Jadi Biku Kayak Bante Hadirin Sekalian At Yang Kedua Adalah Taat Taat Hukum 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 Sekurangnya Ada Tiga Hukum Adat Hukum Negara Hukum Alam Semesta Barang Siapa Bekerja Sesuai Hukum Dia Selamat Barang Siapa Menyimpang Dari Pekerjanya Hukum Dia Akan Jadi Kurban Keadaan Dan Dari Duar Hukum Tradisi Kebikuan Itu Namanya Silah Kalau Pak Yudi Pancasila Kita Punya Pancasila Lima Silah Dari Pancasila Itu Dijabarkan Dibagi-bagi Disap-sap Menjadi Dua ratus Dua puluh Tujuh Silah Itulah Mangkanya Kalau sudah tidak taat Ya dia akan dikembalikan kepada masyarakat Yang membedakan Biku dengan umat Karena taatnya pada silah itu Dari Dua ratus Dua puluh Tujuh Itu Pak Satu At Yaitu Kewatirakat Karena Dua ratus Dua puluh Tujuh Itu Salah Satunya Adalah Cara Makan Dalam Kehidupan Biku Mempunyai Dua Tradisi Cara Makan Yang Satu Namanya Vegetarian Yang Kedua Namanya Atasila Vegetarian Yang Dibatasi Makanannya Hanya Makan Sayur Tanpa Daging Atasila Yang Dibatasi Waktu Jam Makannya Dalam 24 Jam Kami Para Biku Ordo Saya Hanya Mempunyai Waktu Makan 6 Jam Dari Jam 6 Pagi Sampai Jam 12 Siang Waktu Setempat Selebihnya Itu Sudah Tidak Makan Lagi Sampai Besok Hari Karena Sampai Punya Acara Undang Biku Sore Hari Itu Artinya Cerdas Tidak Usah Repot Repot Nye Pak Kepangan Gitu Kan Lah Itulah Yang Membedakan Pilihan Hidup Saya Jatuh Pada Biku Sebagai Manusia Tiga At Dan Cak Nur Gustur Menjadi Manusia Yang Hebat Ilmuwan Cendekiawan Ilmuwan Bahasa Buku Cendekiawan Orang Yang Menerjemahkan Bahasa Buku Kepada Kehidupan Sehari-hari Ilmuwan Kayak Ahli Hukum Tusuk Jarum Kalau Cendekiawan Seperti Dukun Pijet Ilmuwan Tidak Berani Sembarangan Salah Tulis Keliru Seperti Ahli Akum Salah Tusuk Mati Tapi Kalau Dukun Pijet Maksana Maksini Maksana Tapi Malah Ngan Ngini Terima kasih Sudah tak pulang kesan aja Maksana